Pemirsa sebanyak tiga jabatan Eslon 2 di Pemkot Bitung, Sulawesi Utara kosong. Guna mengisi kekosongan jabatan Pemkot Bitung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Menggelar Assessment atau Lelang Jabatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Forsman Dandel menjelaskan sebanyak tiga jabatan struktural Pemkot Bitung masih mengalami kekosongan. Pemkot Bitung akan melakukan asesmen untuk mengisi kekosongan jabatan di Pemkot Bitung. Ada pun jabatan yang diperbutkan di antaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jabatan kosong yang ada di lingkup pemerintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KADIS PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KADIS PUPR. Kami sudah membuka dan tahapan sekarang ini selesai sudah pada tahap pengumuman seleksi berkas. Pada minggu berjalan ini kita akan masuk untuk penulisan makalah dan wawancara. Diketahui untuk mengisi tiga posisi kosong, sebanyak tujuh pejabat Pemkot ikut dalam perebutan kursi. Dari Betung Tim Liputan Kawanwa TV melaporkan.